Presiden Jokowi bukan hanya bisa dimaksudkan, bahkan seharusnya wajib dimaksudkan. Ada tiga pelanggaran yang secara kasat mata dilakukan dengan logika-logika sederhana, simple logic. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya ingin bercerita sikit mengenai kondisi baik ekonomi, politik, dan lain-lain yang berada di negara kita. Tetapi lebih banyak ekonomi lah, saya gak mau banyak cerita mengenai politik, pusing. Cerita ekonomi saja. Jadi pertumbuhan ekonomi kita, waktu kita syukuri berada pada posisi 5,02 persen. Dibandingkan negara-negara yang lain, yang anjlok sampai 1,5 persen, anjlok 2 persen, ada yang minus, ini patut disyukuri karena kita pada posisi masih di atas 5 persen. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20, kita ini masuk pada tiga besar terbaik. Kalo hanya-hanya oleh India sama Tiongkok, ini yang sering banyak kita tidak tahu, sehingga tidak mau mensyukuri. Coba lihat negara-negara yang lain, ada yang minus, ada yang sudah minus, karena memang perlambatan ekonomi dunia ketidakpastian itu selalu ini yang membayangi kita semuanya. Jadi kalau banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35 ribu megawatt dalam 5 tahun, banyak yang menyaksikan, tidak bisa Pak, sulit Pak. Ya jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu, ya kan? Kerja kok pesimis. Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai, itu nanti diakhir, dilihat. Kalau tidak selesai, problemnya apa, sebabnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapatnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka. Kita hanya memiliki 53 ribu megawatt. Bayangkan, 53 ribu dalam 71 tahun. Nah ini 5 tahun, 35, nggak mungkin banyak yang menyampingkan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35 ribu, selesai 25 ribu pun itu sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Kita itu diajak sakit itu kadang-kadang, diajak pahit itu kadang-kadang, sulit. Nggak apa-apa, awal-awal sakit, awal-awal pahit nggak apa-apa. Tapi ke depan, itu kelihatan ada yang akan kita capai. Jangan senanglah, manja-manjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!